Bacaan Liturgi Selasa 27 Desember 2022, Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya, yakni Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bersuka citalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Bersuka citalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersuka citalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Gunung-gunung luluh, laksana lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersuka citalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersuka citalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersuka citalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah, Tuhan kami, engkau kami putih dan kami muliakan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Pasca, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjeguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu. Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Perpujilah Kristus.